ya guys apa kabar kalian semua semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu ya oke guys masih di channel sukses maju jaya ya di video kali ini adalah langkah-langkah cara melepas shockbreaker pario 160 125 ataupun 150 tanpa melepas tangki bencin ataupun tanpa melepas bodi motor guys gimana caranya simak terus tidinya sampai habis langkah pertama siapkan kunci ring ataupun kunci shock ukuran 12 mili untuk membuka baut bagian bawah shockbreaker guys buka dengan cara jungkit ke atas jika sudah terbuka tarik ke arah luar agar memudahkan atau memperlebar celah untuk kemudian membuka baut bagian atas guys gunakan kunci akt USD gunakan kunci COVID-19 kunci ring ukuran 14 atau kunci pas dengan ukuran yang sama guys nanti jika sudah terbuka lepaskan baut 14 dari ulirnya dengan menggunakan jari tangan kemudian jika baut 14 sudah terbuka goyang-goyangkan sedikit shock breaker untuk mempermudah pelepasan dari dudukan sasis guys jika sudah terlepas ya ya seperti ini sudah terlepas ada sedikit penjelasan di bagian ini ya guys ini adalah karet support karet support dari shock breaker ini adalah komponen yang berfungsi sebagai bantalan atas shock breaker yang terhubung dengan sasis bodi motor guys sebenarnya ada banyak sekali bagian-bagian dari shock breaker ya guys ada bagian shaft atau piston road ya piston road memiliki fungsi utama yaitu sebagai jalur penopang piston dan sekaligus sebagai tempat kedudukan piston ada lagi yang namanya sim ya sim bertugas untuk mengatur sirkulasi oli dari shock breaker bagian dalam kemudian ada spring ya atau biasa disebut pair ini berperan untuk menahan beban sekaligus membantu proses rebound sepeda motor kita guys bagian lain ada piggyback ya ini kalau di shock tabung ada piggyback dan ada juga air ya air ini sering kita sebut anting-anting guys dia mirip anting-anting ini merupakan rumah dari karet support ya demikian guys langkah pelepasan shock breaker dan ada sedikit penjelasan mengenai bagian-bagian dasarnya ya kemudian untuk memasangkan kembali langkahnya hampir sama guys hanya saja di bagian karet support dan dudukan sasis ya itu kita berikan sedikit pelumas agar memudahkan proses masuknya shock breaker ke bagian sasis ya dan untuk baut bagian bawah juga sebaiknya diberikan pelumas saja sedikit supaya tidak seret ya oke guys kurang lebih seperti itu penjelasan cara melepas shock breaker pario semoga bisa bermanfaat untuk rekan-rekan yang ingin mengganti shock breaker standar dengan yang aftermarket ya dengan yang lebih bagus atau yang baru jadi rekan-rekan tidak perlu membongkar sparkboard tidak perlu membongkar sparkboard tidak perlu membongkar bodi samping ataupun melepas baut tangki bensin hanya untuk membuka baut 14 nya ya jadi cukup ikuti cara yang saya demonstrasikan di video ini aja guys oke guys terima kasih sudah menonton video saya sampai habis ya jika ada salah kata ataupun sebutan mohon dikoreksi di kolom komentar jangan lupa klik like dan subscribe channel sukses maju jaya semoga rekan-rekan lebih diberkahi lagi dalam menjalankan setiap aktivitasnya sampai jumpa lagi di video berikutnya ya guys wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih